Tampang suami yang tusuk leher istri pakai sikat gigi, kini kakinya bolong ditembak polisi. Tampang suami yang tega membunuh istrinya sendiri, pelaku menusuk leher istrinya pakai sikat gigi. Peristiwa berdarah ini menimpa korban Risma Fatmawati, 18, yang ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya, Minggu, 5 Mei 2024, di kawasan perumahan suku Duane. Sementara sang suami, Iwan, 23, berhasil ditangkap saat hendak kabur, kakinya ditembak polisi. Pelaku bernama Iwan berhasil dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki sebelah kanan oleh jajaran Polsek Kundur Utara. Pelaku sempat melakukan upaya perlawanan sehingga polisi mengambil tindakan dengan tembakan terukur. Iwan berhasil diamankan di Pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kundur Utara saat hendak kabur dan menyeberang ke Pulau Karimun. Saat ini terduga pelaku telah dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan, kejadian bermula saat korban ditemukan di dalam kamar dalam posisi terlentang dan mengalami luka tusuk di bagian leher sebelah kiri. Korban ditemukan pertama kali oleh orang tuanya pagi tadi sudah dalam keadaan terlentang dengan leher tertancap sikat gigi, ujara KBP Fadli Agus. Mereka telah melangsungkan pernikahan 4 tahun silam dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat diwawancarai secara eksklusif, pelaku mengaku nekat membunuh istrinya itu lantaran sakit hati yang telah lama dipendamnya. Hal itu juga yang menjadi pemicu pasangan suami istri muda ini sering cek cop atau bertengkar dengan masalah yang dianggap sepele. Setiap saya pulang kerja, dia tidak pernah masak. Selalunya saya makan sendiri, ujar Iwan. Kalau saya suruh masak atau cuci baju, dia, korban Red, selalu bilang kalau bukan babu di rumah ini, timpanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.